Media Vietnam beberkan sebuah kabar mengejutkan. Dengan mengabarkan jika Timnas U23 Vietnam diambang mundur, Timnas Timor-Leste U23 Auto juara piala AFF U23 2022. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian telah menekan tombol subscribe, agar channel ini makin berkembang. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Vietnam U23 diambang mundur dari semifinal piala AFF U23 2022. Apakah ini pertanda Timnas Timor-Leste U23 akan menjadi juara piala AFF U23 2022? Meski menurunkan pemain U21, kualitas Vietnam di piala AFF U23 2022 tak bisa diragukan. Di fase grup, mereka menggilas Singapura 7-0 dan mengalahkan Thailand 1-0. Media Vietnam sebut Timnas Vietnam U23 berpotensi mundur dari semifinal piala AFF U23 2022. Jika Vietnam batal tampil, Timor-Leste otomatis lolos ke final piala AFF U23 2022. Di partai puncak, Timor-Leste bakal menghadapi pemenang semifinal lain yang mempertemukan Laos dan Thailand. Peluang Timor-Leste menang atas Laos dan Thailand cukup besar. Secara kematangan pemain, skuad Timor-Leste jauh lebih oke ketimbang Laos dan Thailand. Sebab, mayoritas personel Timnas Timor-Leste U23 adalah personel yang turun di piala AFF 2020. Hal itu berbeda dengan Thailand yang hanya menurunkan skuad U19 di piala AFF U23 2022. Sementara itu, di skuad Laos saat ini memang dihuni sejumlah pemain jebolan piala AFF 2020, seperti Bonfacan Boongkong. Namun, secara kolektif, Timor-Leste jauh lebih rapi ketimbang Laos yang mengandalkan kresing ketat. Permainan rapi Timor-Leste yang dikembangkan Fabio Magrao terlihat jelas ketika mereka menang 1-0 atas tuan rumah Kamboja. Media Vietnam sebut Timnas Vietnam U23 berpotensi mundur dari semifinal piala AFF U23 2022. Ketika menang atas Thailand, Vietnam hanya bermodalkan 16 pemain. Kemudian pada Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022, seluruh pemain Vietnam kembali mengadakan tes PCR. Hasilnya, ada tujuh orang yang positif COVID-19. Hal itu berarti, Vietnam hanya menisahkan sembilan pemain yang sehat saat menghadapi Timor-Leste di semifinal piala AFF U23 2022 pada Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022. Jika dalam tes terakhir yang dilakukan nanti malam, jumlah yang positif COVID-19 bertambah, Vietnam dipastikan mundur dan tak ambil bagian di semifinal piala AFF U23 2022. Vietnam U23 baru saja mendeteksi tujuh pemain yang positif COVID-19. Hal itu berarti, Vietnam hanya menisahkan sembilan pemain sehat jelang menghadapi Timor-Leste, tulis media Vietnam, Soha. Jika empat pemain berhasil didatangkan, Vietnam memiliki 13 orang termasuk penjaga gawang. Malam ini, AFF kembali menggelar tes PCR untuk Vietnam U23. Jika pemain lebih banyak yang terinfeksi, ada kemungkinan Vietnam tersingkir karena kekurangan pemain, lanjut Soha. Dikutip dari Bola Okezon. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan video ini, nantikan video kami berikutnya, sekian dan salam olahraga. Jika kalian suka dengan video ini, selamat menikmati.